Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di MrovaCraft Video kali ini saya akan membuat granny square Dengan motif sunbrush Granny square Seperti apa cara pembuatannya Yuk kita lihat Bahan dan alat yang saya gunakan Ada tegak benang boli cherry Satu hakpen Korek api Dan gunting untuk memotong benang Seperti biasa Kita awali dengan slipknot Kemudian buat empat rantai Satu Dua Tiga Empat Setelah itu kita buat slipknot pada Rantai pertama Seperti ini Sehingga membuat lingkaran Kemudian buat tiga rantai Satu Dua Tiga Kemudian buat Enam belas Dc Enam belas dc Enam belas dc Ya Dulu satu Dua Tiga Empat Lanjutkan sampai Enam belas dc Rantai ketiga Kita tidak hitung Sebagai dc Jadi total disini Ada Enam belas Plus rantai tiga Tapi karena rantai tiga Tiga tidak hitung Sebagai dc Nanti kita slipsticknya Pada Cain dc Pertama Ini rantai tiganya Kemudian cain dc Pertama itu disini Ini dc Pertama Ini cainnya Kemudian kita buat slipstick Pada lubang yang itu Disini Kemudian ikat Dan selanjutnya Kita potong benang Setelah kita potong Dilanjutkan dengan warna lain Saya memakai warna Putih geding Kalian bisa sesuaikan dengan Benang yang kalian punya Ditarik dulu Seperti ini Kemudian kita ikat Ikat seperti biasa Boleh satu kali Boleh dua kali Kemudian Masukkan hakpen Tarik benang Kita buat Rantai sebanyak dua Satu Dua Kemudian kita buat Lilitan dalam hakpen Tarik benang Ini satu Terus Dua Buat lilitan lagi Masukkan hakpen Terus tarik benang Jadi total ada di hakpen Ini ada tujuh lilitan Kemudian kita tarik benang Satukan menjadi satu Buat satu rantai Seperti ini Lanjutkan seperti tadi Buat satu lilitan dalam hakpen Masukkan ke rantai DC Tarik benang Tarik benang Kemudian lagi Kayak gitu lagi Dua Satu kali lagi Terus tarik keseluruhan Dan Buat satu rantai Lakukan keseluruhan Hingga membuat 16 kelompok 16 kelompok Ini setelah 16 Kemudian kita buat Slip state Pada Rantai Maaf Pada Ini puff ya Puff yang pertama Kemudian ikat benang Dan potong Dan potong Ini hasilnya Terus kita lanjutkan Dengan benang warna oren Kalian bisa sesuaikan Dengan benang yang kalian punya Sama seperti tadi Diikat dulu Setelah diikat Buat Buat dua rantai Maaf Tiga rantai Satu Dua Tiga Kemudian Buat DC tidak sempurna Sebanyak Tiga kali Ini baru satu Kemudian Kemudian Dua Dan terakhir DC tidak sempurna Yang ketiga Kemudian kita satukan Dengan cara Tarik benang Keseluruhan Masuk Ditarik Kemudian Buat dua Rantai Satu Dua Buat Nah untuk yang tadi Kita buat Tiga DC Dan untuk yang ini Kita buat Empat DC Tidak sempurna Karena yang tadi awal Tiga rantai Kita hitung sebagai Satu DC Disini dua Maaf Ini udah Ketiga Eh maaf Ini udah keempat Kemudian Tarik benang Lilit Terus tarik benang Keseluruhan Dan buat dua rantai lagi Depannya Satu Dua Tiga Empat Kita gabungin Jadi satu Terus buat Dua rantai Dan dilanjutkan Seperti ini tadi Sampai jumlahnya 16 Setelah 16 Kemudian kita buat Slip stitch Pada Rantai yang pertama ya Seperti ini Kemudian ikat Benang Dan potong Dilanjutkan Dilanjutkan dengan benang selanjutnya Saya memakai warna abu-abu lagi Kita awali seperti tadi Ikat benang dulu Kemudian buat Kemudian buat Empat Rantai Satu Dua Tiga Empat Kemudian buat Treble Double Cross Sebanyak Dua Kali Tarik Dua Dua Ini Satu Travel Double Cross Satu Kali Lagi Dua Rantai Rantai Tadi kita hitung Sebagai Treble Double Cross Yang pertama Kemudian kita buat Dua Rantai Dan buat Tiga Treble Double Cross Ini Treble Double Cross Yang pertama Yang kedua Ini yang ketiga Selanjutnya kita buat Tiga DC Pada lubang berikutnya Kita buat Tiga DC Ini Satu DC Dua Terus Tiga Untuk lubang selanjutnya Kita buat Tiga SC Satu Dua Tiga Dan lubang berikutnya Kita buat Tiga DC Lagi Satu Dua Dan tiga Untuk lubang selanjutnya Sama seperti tadi Kita buat Tiga double Cross Tiga Treble Double Cross Dan dua Rantai Terus kemudian Tiga Double Treble Double Cross Dalam lubang Yang sama Ini pertama Tiga DC Tiga DC Tiga SC Tiga DC Lagi Terus Tiga Treble Double Cross Tiga SC Dan Tiga Treble Double Cross Dalam Satu Lobang Seperti itu Nah ini udah Keseluruhan Kemudian kita buat Slip Rapikan keseluruhan Tinggal rapikan benang Dengan cara dipotong Terus dibakar Seperti ini hasilnya Terima kasih yang sudah nonton videoku sampai habis Dukung terus channel Embrova Craft Dengan cara subscribe like dan komen Tekan juga loncengnya Agar kamu tetap update di video terbaruku Nantikan video selanjutnya Dan terima kasih See you